Notting Bersiap meluncurkan ponsel keduanya, yakni Notting Pond 2 dengan bahan daur ulang. Perusahaan berbasis di Inggris itu akan memproduksi Notting Pond 2 di India, seperti Notting Pond 1 yang dirakit di sebuah fasilitas di Tamil Nadu. Pembuatan Notting Pond 2 akan ditangani oleh BYD Electronic, yaitu sebuah perusahaan yang berbasis di Shenzhen, China. Notting telah bekerja untuk mengurangi dampak lingkungan dari produksi Notting Pond 2. Perangkat ini mempertahankan desain belakang transparan khasnya dan strip glib black yang menonjol. Namun ada beberapa perubahan kali ini. Desain dari Notting Pond 2 menampilkan beberapa perubahan dan peningkatan penting dibandingkan dengan pendahulunya, yaitu Notting Pond 1. Perubahan ini ditujukan untuk meningkatkan estetika dan fungsionalitas perangkat secara keseluruhan, elemen pencahayaan di bagian belakang ponsel terutama yang mengelingi mobil kamera telah didesain ulang. Modifikasi ini menambah tampilan perangkat yang segar dan halus, meningkatkan daya tarik visualnya. Bagian belakang Notting Pond 2 menampilkan lakukan yang halus, mirip dengan desain 2,5D. Kelengkungan ini menambah kesan ramping dan ergonomis pada ponsel, meningkatkan kenyamanan saat memegangnya. Demikian pula bagian depan perangkat juga menawarkan sedikit kelengkungan. Mengingatkan pada desain 2,5D, layar melengkung ini berkontribusi pada pengalaman menonton yang mulus dan imersis bagi pengguna. Pingkai dari Notting Pond 2 sedikit membulat, memberikan pegangan yang lebih nyaman dan daya tarik estetika premium. Penyempurnaan desain ini menambah sentuhan elegan pada keseluruhan tampilan perangkat. Lampu kilat LED pada Notting Pond 2 telah ditingkatkan ke konfigurasi LED ganda. Penyempurnaan ini memastikan peningkatan kemampuan pencahayaan untuk fotografi, memungkinkan pengguna menangkap gambar yang jelas dan cukup terang bahkan dalam kondisi cahaya redup. Lampu di sekitar koil pengisian nirkabel telah mengalami perubahan signifikan. Alih-alih satu strip panjang, Notting Pond 2 sekarang menggunakan beberapa strip kecil lampu. Perubahan desain ini memungkinkan kontrol independen dari setiap strip, menawarkan fleksibilitas untuk membuat fitur pencahayaan khusus di sekitar area pengisian daya nirkabel. Inovasi ini menambahkan sentuhan unik dan personal pada perangkat. Tepi kanan memiliki baksim, sedangkan tepi kiri menampung volume rokel dan tombol power. Tepi bawah termasuk 4 USB Type-C dan kisi-kisi speaker. Tidak ada jagaian buat 3,5mm yang terlihat, seperti yang sudah dikonfirmasi oleh perusahaan. Perubahan yang paling menuncul adalah ukuran ponsel. Notting Pond 2 akan memiliki layar OLED 6,7 inci. Yang sedikit lebih besar dari layar 6,55 inci pada noting yang asli. Sepertinya ukuran yang lebih besar mendorong kebutuhan untuk mengubah ergonomi. Antar muka glips juga akan diperparui. Strip lampu akan disegmentasi menjadi segmen-segmen terpisah. Ini seharusnya memberi pengguna lebih banyak kontrol atas bagaimana sistem menyala. Seperti yang diharapkan, pengguna dapat memilih akar lampu bergedip untuk notifikasi atau berdenyut mengikuti irama musik. Smartphone ini masih dalam tahap pengujian, sehingga mungkin akan ada beberapa perubahan kecil pada desainnya sebelum dirilis. Namun, render awal dari Notting Pond 2 yang telah dirilis sejauh ini memberi kita gambaran bagus tentang apa yang diharapkan. Notting Pond 2 mendatang akan memiliki indikator video berbentuk pil di bagian belakang, dan bingkainya akan terbuat dari aluminium. Di Mobile World Congress pada Februari 2023, Pai mengumumkan bahwa Notting Pond 2 akan menjalankan chipset seri Snapdragon 8. Dan sejak itu mengkonfirmasi bahwa ponsel tersebut akan menggunakan Snapdragon 8 Plus Gen 1. Itu adalah chips andalan dari tahun 2022, tetapi tetap mengesankan. Ini tidak secepat 8 Gen 2 yang lebih baru, tetapi menawarkan kinerja serupa dan harga yang jauh lebih rendah. Yang seharusnya membantu tidak ada yang memberikan telepon yang kuat yang masih tidak merusak bank. Kamera utama dan ultrawide kembali 50MP di Notting Pond 1 sebenarnya layak. Dan mungkin masalah utama yang kita deteksi dalam ulasan kita adalah bahwa perangkat lunak komputasi tidak cukup kuat untuk memanfaatkan objek secara maksimal. Cardplay mengatakan bahwa perusahaan berfokus pada peningkatan perangkat lunak untuk model baru. Jadi kita mungkin melihat pendekatan yang mirip dengan Google, yang sering mempertahankan sensor yang sama di kamera pikselnya selama beberapa generasi, tetapi menyempurnakan perangkat lunak untuk memaksimalkan kinerjanya. Notting Pond 2 diharapkan mengemas baterai 4700 mAh, dan datang dengan RAM 8GB dan penyimpanan on-port hingga 256GB. Menghidupan ponsel akan menjadi chip Snapdragon 8 Plus Gen 1, namun dikabarkan akan tetap bertahan di pasar kelas menengah daripada menggunakan flagship. Notting Pond 1 juga merupakan telepon kelas menengah, tetapi dimulai dengan harga lebih rendah yaitu 470 euro. Tidak jelas apakah Notting Pond 2 akan mulai dengan harga yang sama atau dengan harga yang lebih tinggi. Kita tunggu saja perilisannya. Terima kasih telah menonton!